BPPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Beritung mencatat kenaikan angka klaim jaminan hari tua atau JHT terjadi signifikan di tahun 2024. Untuk periode Januari hingga 23 Juli saja, BPPJS Ketenaga Kerjaan Pangkal Pinang telah mengeluarkan klaim kepada 7.803 tenaga kerja dengan total mencapai 83 miliar rupiah lebih. Peningkatan klaim JHT terjadi setelah banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan di Bangka Beritung akhir-akhir ini, terutama perusahaan pertambang timah yang operasionalnya dihentikan akibat kasus korupsi. Tadi mungkin yang disampaikan ya, kalau itu kan ada 7.800 orang lebih. Jaminan hari tua, karena kan ekspeknya cuma diberhenti kerja ya. Sudah 7.800 tenaga kerja yang sudah kami bayarkan selama dari Januari hingga juliu. 7.800 yang tetap akibat masalah ini sekitar berapa puluh miliar. BPJS Ketenaga Kerjaan memastikan korban PHK menerima haknya sesuai aturan. Tak hanya pencairan program JHT, BPJS Ketenaga Kerjaan juga memberikan jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan pensiun atau JP.